Iya guys kalau di sini tuh kalau kita lihat ya guys ya di Malaysia tuh lebih rapi gitu ya guys ya Nah itulah besanya Kalau di Malaysia tuh tak ada demo ya guys ya Dekat KL sana tuh tak ada demo Dan selalu aman lah tak ada demo-demo gitu tak ada ya guys ya Tahun 2005 atau 2006 kalau tak silap ya guys ya Saya pernah ikut demo macam nih ya guys ya Jadi demonya tuh macam nih bawa bendera bawa sepandu gitu ya guys ya Walaupun saya tinggal di Malaysia selalu saya mendoakan kesejahteraan rakyat di Indonesia ya guys ya Jadi kalau di Malaysia nggak ada demo katanya ya guys ya Oh mantap lah Damai aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys cam ujim Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijaukan dari segala para bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbala alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video Sebenarnya saya itu tertarik dan pengen penasaran gitu ya guys ya Dengan keadaan ataupun suasana yang ada di pesisir pantai di Malaysia Dulu pernah saya lihat di channelnya Mas Toha gitu ya guys ya Dan pantainya itu bersih bagus gitu ya guys ya Dan disini ada sebuah channel yaitu Mbak Yani Channel Ini channelnya sangat bagus sekali guys Langsung saja di like, di share dan di subscribe tentunya ya guys ya Support terus Mbak Yani Sebentar lagi menuju ke 10.000 ataupun 5.000 subscriber Jadi teman-teman support terus Mbak Yani Yang ada di CDD langsung ke channelnya Mbak Yani Subscribe ya Sampai ke 5.000 atau 10.000 subscriber Kita support terus guys ya Konten-konten kreator yang ada di sana Yang istilahnya menjanjikan video-video menarik Dan suasana-suasana yang di sana Okay, tanpa pelan-pelan langsung saja guys Kita upload videonya Let's go Wow Kat mana ni? Kagum dengan negara Malaysia Kat mana ni guys? Tak faham juga kat mana ni? Cantik Kat pesisir pantai ni Macam pantailah sebelah ni Oh tu kan nampak air dia Masya Allah Oh betul kan Tapi kat sini tak ada Pasti ya Hai Assalamualaikum Tidak lah Kalau tak pantai Maksudilah Suara dia Ada dekat panjang harapkan Ini pukul Sabtu siang Panasnya ya Allah Panasnya Kat pantai tu kalau Siang hari Panas sangat Satu hari bulan cuti Cuti bekerja Semua banyak orang mancing Jualah Pati kan Sebab Supi bekerja tu Mancing Weh Sekejap lah Teronok senang Tapi bersih lagi Siang pantai ni bersih Tapi tak ada Pasti dia Memang pastang ke Atau macam Meniake kat sini tuh Kena ada lesen ya guys Dan ini parking semua tuh free ya Tak ada tiket-tiket masuk Tak ada nak bayar Tak ada tiket Ya guys kalau disini tuh Kalau kita lihat ya guys ya Di Malaysia tuh lebih rapi gitu ya guys ya Gak ada itu Pendagang asongan Atau pendagang kaki lima Itu jarang-jarang ya guys ya Jadi Memang ada macam kedai Dah disediakan oleh pemerintah Macam tu Baru ada lesen Ada semua surat-surat tu Baru dia boleh berniaga Tapi kalau tak ada Tak ada surat Tak ada lesen Macam tu Tak boleh Berjualan Kat luar-luar macam tu kan Haa Parking pun Free kat sana Itulah besanya Kalau kat sini Parking lima ribu Sekarang 1 Mei Kalau di Malaysia tu Tak ada demo ya guys ya Dekat KL sana tu Tak ada demo Dan selalu aman lah Tak ada demo-demo gitu Tak ada ya guys ya Dan kebanyakan Kalau cuti-cuti ini Kebanyakan tu Banyak yang berkelah Banyak yang pergi mancing Berkelah lah dengan Family Dekat laut gitu ya guys ya Dan kebanyakan tadi Saya nampak memang Banyak orang mancing Bawa family gitu ya guys ya Woi banyak lah Ataupun kalau tak mancing Begit ke mall Jalan-jalan gitu Tapi kalau demo Memang tak ada ya guys ya Jadi Di Malaysia ternyata Hari buru itu guys 1 Mei itu Biasanya kan Di sini ada Itu demo gitu kan Jadi kalau di Malaysia Tidak ada demo Katanya ya guys ya Oh mantap lah Damai aman Di Indonesia Selalu saya ingat Kalau 1 Mei Mesti ada demo ya guys ya Mesti ada demo Nanti saya akan Sebil sedikit Videonya ya guys ya Pokoknya Tonton videonya Sampai habis Jangan disekit Biar tak gagal Faham ya guys ya Woi Mantap Sampai habis Oh ini lah Kalau di sini Jangan Hari ini kita Sampai habis Tunggu tidak Hari ini hari liput Kita hari ini Sampai disini Berjuang Jadi tidak ada Ditu Kaya merapat Mobil komando Sudah membelakai Istana Ayo merapat Ajak kawan-kawan kita Yang masih di bawah pohon Kaya merapat Kita juga buru ya guys ya Lepaskan kawan-kawan kita Berpaskan kawan-kawan kita Lepaskan kawan-kawan kita Lepaskan kawan-kawan kita Ayo merapat Semua merapat Ayo kita ada Yang turun buku Di bawah pohon Hari ini Kita sama-sama Kanan Hari ini Kita sama-sama Limpun Oke Sekarang ini Semua lagi demo ya guys ya Jadi saya ingat Dulu pernah Tahun 2005 Atau 2006 Kalau tak silap ya guys ya Saya pernah ikut demo Macam ini ya guys ya Coba dulu saya ada Tinggal dekat Jakarta Dua minggu Masa saya Mau pergi Ke kerja Dekat Singapura Dan tinggal di PT Selama dua minggu Dan Dan waktu itu Saya diajak dengan PT Oke Disini ada apa Pesannya Pengusaha Alfamart Puas Tapi bekerjanya lemas Upah lemburnya Diganti libur Hah Iya kok Bukan dibayar lemburnya Oh gitu Pantasan guys Disini makanya Oke Cabang Bekasi Pihak PT Ikut demo ya guys ya Jadi Demonya itu Macam nih Bawa pendera Bawa sepanduk Gitu ya guys ya Tapi tak adalah Sampai Tawuran ke Atau Terusuhan ke Sampai Pentrok dengan Polis itu Tak ada ya guys ya Alhamdulillah memang aman Dan saya Walaupun saya tinggal di Malaysia Selalu saya Mendoakan Kesejahteraan rakyat Di Indonesia ya guys ya Dan saya harap Presiden Kelak Yang pengganti Pak Jokowi Akan lebih baik Akan lebih baik Akan selalu Mensejahterakan Rakyatnya Dan Selalu Mempertahankan Apa pokoknya Mempertahankan Para buruh-buruh Yang ada di Indonesia ya guys ya Dan itu selalu Saya doakan Pokoknya Tetap Hati-hati Dan Selalu Waspada Damai Jangan sampai Ada kerusuhan gitu ya guys ya Saya tak Saya sedih sebenarnya Kalau ada kerusuhan Sampai Kalau damai-damai aja Maksudnya demo Demo aja Tapi jangan sampai Ada kerusuhan Kerusuhan itu merugikan Sangat-sangat Sangat merugikan Ya guys ya Apalagi kepada korban Yang terkena Ataupun tak terkena Pun tetap jadi Macam Merugikan lagi ya saya Macam itu Sebab pasti ada Emosi-emosi Yang mungkin Tidak terkeluarkan Jadi stress Selain sebagainya Macam itu lah Ada yang meninggal Itu saya sebenarnya Ada yang meninggal Apalagi Pokoknya itu Selalu saya doakan Yang terbaik lah Untuk Indonesia Ya guys ya Terima kasih lah Pokoknya Semuanya Yang selalu Yang apa namanya Selalu menonton video saya Ya guys ya Dan ini saya lanjut Pergi Jalan sampai Kesana ya guys Ini saya Lagi ada Dekat Tanjung Harapan Dekat Poklang Ya guys ya Kalau ada Terima kasih Terima kasih Semuanya selalu Menonton video saya Terima kasih Ini memang dalam Seperti Macam dalam Oke Itu ada Apa Terima kasih Ya guys ya Tempatnya ditanggung Tanjung Harapan Ya guys Tempatnya Kita boleh tengok Ada Perahu Gese Bisa juga Tuh Wih Cantik Ya guys TKG Apa namanya Yang apa Ini TK TK GR Wah Tidak ada Monumennya Disini Perahu Tuh Macam Oh Pajang Aje Secure Kita bawa Ini Mempanjang Aje Wow Baru tahu Kita bisa melihat Ya Berkat Bayan Ini Kita bisa Melihat Ya Pesir-pesir Pantai Yang ada Di Nolikai Nanti Boleh Boleh Masuk Kedalam Untuk Untuk Kayaknya Tidak ada Kayaknya Di Bakalan Cantik Kayaknya Nanti Dih Wah Tidak ada 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 oh mungkin kemarin itu sudah sudah apa namanya sudah bagus tapi lepas itu rusak ke apa diperbarui woi abang matiklah oh ini pilih 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 lah ok mantap lepak lepak sore petang macam itu oh tengah dibuat perahunya ok baru selesai selesai oh kau juga jalan nyabak sampai sana eh mama pulih ke lalu begitu dek tak boleh saya rasa dek tak boleh bolehlah beli-beli ke sana lepas tu kalau buka kan hati orang marah macam ni boleh boleh lalu ni ketai-ketai oh ketai buka dah ketak ketak buka dah woi dapat tu dapat tu dapat tu mancik tu katuk lah ketak buku kecang ni ketak buku kecang ketak buku kecang ketak buku kecang dia dah tarik dah jaman tapi kalau panas macam tu mana tak seronok lah jaman naik sini nanti ada turun kat situ nanti ada boleh turun kat situ oh oh langisnya kelap dah dia nak hucan dah eh jalan eh jalan orang nak lagi anjing tapi tak ada ramai-ramai orang jalan oke udah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya dari Mbak Yani Channel ternyata begitu ya guys suasana yang ada di Malaysia ya guys ya di pinggiran pantainya atau bisa dikatakan pesisir ya guys ya banyak orang mancing di situ ya guys untuk mencari ikan dan dimakan ya guys ya dan ya itu sebuah pengalaman bagi saya untuk melihat ya pesisir pantai yang ada di Malaysia guys ya sebenarnya banyak ya setiap tempat itu pasti ada pesisir pantainya ya guys ya terutama yang deket dengan pantai tapi kalau jauh dari pantai ya gak ada ya ya kayak gitu ya guys ya dan saya juga dulunya juga hidup di pinggir pantai jadi setiap hari itu hampir setiap pulang sekolah mandi dekat pantai lepatu mandi lagi dekat sumber macam itu ya guys ya dan itu kegiatan sehari-hari saya waktu masa kecil dan itu sangat-sangat bahagia sekali ada kapal karam kapal itu tergelam lepas tuh saya cari ikan dekat dalam tuh banyak sahabat-sahabat itu terbaik ya Oke itu dulu videonya guys terima kasih dan tengok video ini sampai selesai bagaimana komentar? silahkan komen di bawah saya roh bentuk dirinya selamat menikmati komparan ke luar di komparan ke aja ayy 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 ayy